Biasanya mereka pelarian, jadi bukan pilihan pertama mereka, busana itu mereka ambil sebagai pelarian, kemudian karena banyaknya atau mudah mendapatkan busana di pasaran. Dan juga siswa sekarang itu mencari yang praktis, mereka maunya yang praktis saja, karena di pasaran itu banyak, dan mereka mau dengan gaya hidup yang kinsa. Kemudian pekerjaan di busana itu kebanyakan praktek, praktek itu membuat mereka jenuh. Itu untuk yang pertama, kemudian untuk yang kedua, mengenai apa yang sudah dilakukan, yang pertama kami menyebarkan brosur berkaitan dengan kurangnya sosialisasi tadi, menyebarkan brosur ke SMP-SMP, terutama SMP sekitar SMK. Di samping juga KB memasang spanduk. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pameran hasil-hasil tugas daripada siswa. Kemudian yang ketiga, kami pernah menyelenggarakan lustrum, di situ terpambang juga hasil-hasil pekerjaan siswa, juga di dalamnya ada instrumen KBM daripada jurusan kata busana. Kemudian yang keempat, mengadakan dan mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan jurusan kata busana. Lomba yang masih anyar, yang baru saja selesai dilakukan adalah LKS, di mana busana SMK 37 mewakili DKI dan kebetulan menjadi juara ketiga. Yang kelima, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan IGPC, di mana lulusan dididik dan kemudian disahulkan ke tempat-tempat pekerjaan berkaitan dengan...